selamat menikmati oke sahabat pertama saya tumis dulu bawang bombe yang sudah saya potong dadu saya tumis sampai ia berubah warna lalu saya masukkan daging sapinya dan dioseng-oseng dulu sampai ia berubah warna tidak lupa saya sediakan potongan daun bawang biar warnanya semakin cantik dan aromanya juga wangi stay tune ya sahabat kita akan spill bumbu-bumbunya setelah ini nah untuk bumbunya saya akan kasih 1 sendok teh gula pasir merija bubuk kecap asin atau siow secukupnya dan ada oyster sauce atau saus tiram secukupnya atau bahasa kantonisnya adalah ho-yao lalu saya akan aduk rata sampai bumbunya benar-benar merata ya sahabat lalu saya masukkan daun bawangnya biar wangi dan setelah itu saya akan tuang tumisan daging sapi di atas tahu sahabat dan saya sisakan potongan daun bawangnya sedikit untuk ditaruh di atas setiman tahu dan daging sapi cincangnya setelah ia matang selamat menikmati nah saya sudah sediakan wajan untuk nyetim tahu tersebut pastikan dalam kondisi airnya benar-benar sudah mendidih ya sahabat saya akan steam kurang lebih selama 15 menit saja nah sahabat ini hasilnya seperti ini ya hari ini saya masak steam tahu dan daging sapi cincang lalu saya juga rebus pak coy selamat mencoba semoga majikan kalian suka ya jangan lupa di like komen dan subscribe see you on my next video bye bye wassalam ulit maram at maram kat selamat mencoba Terima kasih telah menonton!